Intro Mavin Saputra lahir di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1996 Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara Ia menghabiskan masa kecilnya di daerah Pluit, Jakarta Utara Ia mendapatkan kesempatan emas dipilih secara langsung oleh Agnes Monika Untuk menjadi kontestan ajang pencarian bakat Nes Akademi pada tahun 2013 Ia berhasil keluar sebagai juara ketiga dari 33 peserta Bakat dan kegigihan yang bisa membuatnya menjadi seperti sekarang ini Mavin Saputra ternyata binusian loh Ia mengambil jurusan Marketing Communication di Binus University Yuk simak wawancara untuk mengenal binusian ini lebih lagi Ia sebetulnya sibuknya sih kuliah udah pasti ya Kuliah cuman kan baru semester 2 jadinya gak full lah gitu ya Jadi isi-isi waktunya ya salah satunya dengan ngajar nari di DMC gitu Kalau di DMC aku sendiri sih ngajar gitu Kita disini punya 4 choreographers Salah satunya aku gitu Jadi ngajar itu soalnya kita ada setiap bulannya ada tampil gitu Tampil itu dan semua murid-muridnya harus tampil gitu Dan selain itu kita ada showcase choreographers gitu Jadi ya memang bener-bener mempersiapkan lah itu event-event yang deket-deket gitu Biasanya sih sebulan pasti ada sekali jadinya kita udah Bulan ini bahan baru gitu Bulan depan udah bahannya beda lagi Jadi penonton yang nonton pun gak bosen gitu Kebetulan aku ambil Marketing Communication gitu Lebih tepatnya di corporate-nya gitu Jadi kenapa aku ngambil itu karena aku sendiri orangnya bawel Aku pikir ah sayang nih orang-orang bilang kan bawel itu kayaknya suatu bencana lah Punya temen bawel kayaknya aduh udah lah bisa diceramain dan gitu Nah dari situ aku berpikir kayaknya bawel itu jangan dibuat jadi kayak petaka gitu Ketika orang ketemu ah ini bawel nih kayak gitu jangan gitu Jadi aku berpikir masuk ke Marketing Communication ini biar bawelnya aku itu tertata Jadi orang itu gak berpikir ah bawel itu asal ceplas-ceplos gitu Enggak lah gitu Sejak masuk ke Marketing Communication aku belajar nih kalau misalkan kita ngomong itu ada tata caranya Seperti itu Terus kita harus punya body gestures yang buat kasih tau orang kalau misalkan kita ini Kayak misalkan lagi ngomong serius apa body gesturesnya Terus segala inti dari komunikasi gitu deh Kita komunikasi yang baik itu seperti apa kayak gitu Dan dari BINUS pun aku kadang suka menjadi MC Kalau misalkan ada seminar kayak gitu ya aku pikir itu lumayan lah buat ngasah skill buat ngomong kan Karena di Marketing Communication kita harus berani ngomong di umum gitu Prospeknya sih kalau misalkan Marketing Communication aku berpikirnya tuh ngincara jadi MC sih sebetulnya Karena gak bisa dipungkiri kalau misalkan sekarang event-event itu semua butuh MC Nah pertama itu Terus yang kedua PR kali ya Jadi PR salah satu company yang besar Karena dibalik company yang besar itu harus ada orang yang bener-bener bisa backup Nih nama company ini tetap bagus gitu Nah aku berpikir jadinya Kayaknya jurusan ini nih sangat berguna banget gitu Aku sendiri bisa ketemu orang-orang yang punya budaya lain kan Karena kebetulan temen-temen aku ada yang dari bule, Arab, India kayak gitu kan Kayaknya wah kaya banget gitu Apalagi kita, aku yang belajar Marketing Communication harus ngerti komunikasi kan Antara kita ngomong sama orang bule, sama orang India, Arab, dan budaya-budaya lain Itu kan kayaknya ada tata caranya sendiri Bisa kita pikir Kalau misalkan Ah ini mah sopan gitu Tapi dia pikir gak sopan kayak gitu Terus selain itu Yang pasti di BINUS fasilitasnya itu cukup menarik ya Kalau aku bilang karena Karena beberapa orang yang ke BINUS tuh yang baru pertama kali ke BINUS Berpikir ini BINUS kayak mall ya Ada eskalator, ada lift kayak gitu Eh aku sendiri jadi berpikir eh bangga juga nih di BINUS nih Soalnya kayaknya modern gitu sih Terus selain itu Memang Jadi kalau misalnya kuliah di BINUS Aku senangnya memang Memaksakan orang untuk menjadi Kayak tertib gitu sih Karena absennya itu yang bener-bener killer Jadinya Ya daripada jadi orang malas Langsung Meningan langsung ngikutin BINUS Jadinya Kebawa ikut Disiplin lah Istilahnya kayak gitu Kayak yang orang gak tau mungkin Aku ini orangnya suka mainin rambut Kalau misalkan lagi konsen ya Lagi konsen Atau lagi memikirkan sesuatu ya Aku suka mainin rambut kayak gini Diam aja kayak gini Ditarikin aja gitu Kayaknya langsung konsen gitu Teng Langsung inspirasi dateng Sebetulnya aku suka banget sama Semua jenis olahraga sih Terkecuali Olahraga yang menggunakan kaki Kayak sepak bola Karena kaki aku tidak bisa Digunakan dengan baik Gak bisa di kontrol Pokoknya segala olahraga tuh aku pernah coba Dalam futsal, basket, poli Terus sama Waktu ini dulu main Dan kalau SD itu kita mainnya kasti Sejak aku kuliah Aku sih baru kayak ngerasa gitu Kayaknya setiap semester itu Pasti ada aja dosen yang aneh gitu Entah apa gitu Tapi di sisi dia aneh gitu Dia itu kayak memberikan kita gitu Oke kita harus ngadepin dosen yang seperti ini Layak kayak ketemu bos lah kayak gitu Mengusahakan absen itu semuanya masuk Karena pikirnya aku Ketika absen itu digunakan di depan Di depan-depan gitu kan Kita setiap kali itu Dapet kesempatan dua atau empat kali kan Tergantung dari sesinya berapa kali kan Aku biasanya itu gak ngegunain absen itu di depan gitu Gak di depan di awal-awal gitu Kalau bisa pun absennya gak usah dipake gitu Karena takutnya amit-amit gitu Misalkan ini absen udah dipake nih Udah mentok bener-bener di depan Terus tau-tau lagi ke binus Eh kecelakaan atau kena apa Musibah apa gitu Kan gak bisa dipake lagi Kosong Akhirnya jadi harus ikut SP kan Kita mau liburan Jadi jangan gunakan bulan itu untuk SP gitu Ya udah Tapi jadinya Ya gunain absennya Lagian kan setiap kali pertemuan kan Pelajaran baru-pelajaran baru Jadinya kayak Nah sayang juga Kalau misalnya gue lewatin Tau-tau dia kasih sesuatu yang berguna Aku gak suka kerja di kantoran sih Sebetulnya kalau misalnya Pengen kerja di company besar Pengen juga Tapi kalau bisa sih Yang jangan berhubungan dengan office-office gitu deh Aku lebih pengennya kayak Nanti ke depannya Kalau bisa sih marketing di MC ya Semoga aja di MC-nya udah gede Jadi marketing Lebih kayak pengen keluar-keluar gitu sih Ketemu klien gitu Lebih pengen ketemu orang-orang Karena setiap orang itu Ada aja yang beda-beda Karena setiap orang beda Jadinya kayaknya seru gitu Kalau misalkan bakalan ketemu banyak orang Kalau misalkan orang sering berkata Bilang Lu dari kecil berbakat Ini loh Nari Lu dari kecil berbakat ngomong gini Sebetulnya gak ada orang yang berbakat di dunia ini Cuman ada orang yang melakukan sesuatu hal Terus-menerus dan konstan Yang akhirnya dia bakalan master Jadi di bidang itu Nah itu yang orang bilang Jadinya seperti bakat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!